selamat datang di channel wilayah tutorial pada video ini saya akan berbagi kepada anda cara mengubah icon folder yang ada di pc kita nah buat anda nih yang mungkin bosan dengan tampilan-tampilan folder yang begitu-gitu aja di pc atau laptop anda maka anda bisa mengubah pada icon folder yang udah ada di pc anda ada pun caranya bisa anda tonton di video ini namun seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan dengan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload oleh channel wilayah tutorial jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel wilayah tutorial ke sosial media yang anda punya langsung aja kita ke tutorialnya langkah yang pertama langsung aja disini kita buka pada folder yang ada di pc atau laptop kita nah saya contohkan adalah folder ini ya dan saya akan coba buat beberapa folder baru kemudian saya ubah disini untuk light icon biar tampilannya kayak gini dan kemudian kita ini bisa mengubah pada beberapa tampilan icon aplikasi ini caranya disini kita klik bagian sebelah kanan ini nah saya contohkan disini ya klik kanan pada foldernya kemudian pilih bagian propertize dan selanjutnya klik bagian customize kemudian berikutnya disini kalian bisa langsung change icon berikutnya disini kalian cari foto yang kalian inginkan namun untuk icon disini mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita ya karena mungkin iconnya cuma gini-gini aja nanti kalian bisa langsung klik browser kemudian nanti kalian cari fotonya saya misalkan pilih yang ini kemudian pilih open kemudian pilih ok ok nah disini sudah berubah mungkin kalian bertanya-tanya kalau kalian yang mencoba ingin mengubahnya kok tidak bisa kalian jadikan sebagai icon pada foldernya nah contohnya disini kemudian change icon di bagian browser lalu disini di data D itu ada background yang sudah saya siapkan background-background PC namun ini tidak ada karena file-nya tidak mendukung nah untuk menjadikan icon aplikasi pada folder PC yang kita inginkan atau laptop yang kita inginkan maka kita perlu memiliki pada file yang mendukung untuk dijadikan sebagai icon aplikasi dan file tersebut bisa Anda dapatkan di Google Chrome ya jadi Anda buka aja pada browser disini saya buka browsernya kemudian kalian ketik kata kunci icon archive seperti ini icon archive nah dia seperti ini tulisannya kita klik aja lalu disini kalian klik yang paling atas dan selanjutnya disini akan ada beberapa foto kita pilih bagian kategori lalu pilih aja bagian icon media selanjutnya kita tunggu nah disini ada beberapa icon media yang bisa kita pilih contohnya saya pilih yang ini ya nah kemudian kita scroll ke bawah nah kemudian disini ada beberapa pilihan ada yang PNG, ICO, ICNS nah disini kita pilih bagian ICO ini ya kita klik aja bagian ICO nah kemudian ini sedang mendownload dan ini sudah selesai mendownload kemudian kita kembali lagi ke foldernya saya contohkan di game klik pada folder tersebut kemudian klik kanan lalu disini kalian bisa langsung klik propertize lalu berikutnya klik customize kemudian change icon lalu pilih browser dan berikutnya disini kalian masukkan aja pada file yang udah kalian download tadi kemudian pilih aja open lalu pilih ok kemudian ok maka hasilnya akan seperti ini dan kita akan coba lagi mengubah pada icon yang lain saya misalkan cari pada icon yang ini aja ya kemudian kita tunggu nah selanjutnya pilih ICO ya saya misalkan pilih yang ini kemudian kita tunggu ini sedang mendownload kalau udah kita kembali lagi kemudian klik kanan pada folder klik propertize kemudian customize change icon lalu pilih browser masukkan pada file nya open kemudian pilih ok klik ok lagi nah kita coba ganti satu kali lagi ya kita cari pada icon aplikasi yang kita inginkan nah saya pilih aja yang ini klik ICO kemudian berikutnya kalau udah terdownload buka lagi pada foldernya klik kanan pada foldernya kemudian pilih propertize klik customize change icon kemudian browser lalu pilih pada file yang udah kalian download kemudian pilih aja open dan selanjutnya pilih ok ok dan disini udah berubah jadi caranya sangat mudah dan gampang banget ya untuk mengubah pada icon folder yang kita inginkan oke mungkin itu saja untuk video kali ini cara mengubah pada icon folder yang ada di PC atau laptop kita semoga bermanfaat sekian dan terima kasih